Hai sahabat Wulan Kitchen, kali ini Wulan Kitchen akan membuat kentang oven dengan isian keju dan sosis yang pasti disukai keluarga kita Selain bisa untuk cemilan, makanan yang satu ini juga sangat bergisi lho, jadi simak cara pembuatannya ya Bahannya adalah 2 buah kentang dengan berat 200 gram, 2 sendok makan tepung maizena, 1 sendok makan tepung tapioca, 30 gram keju parmesan, 1 sendok makan oregano, 1 sendok teh bawang putih bubuk, setengah sendok teh marija bubuk, 1 sendok teh garam, dan setengah sendok teh baking powder Mari kita mulai memasaknya ya mam Pertama kita potong kecil-kecil kentang yang sudah dikupas untuk memudahkan menghaluskan nanti Besar kecilnya itu terserah, tetapi saya disini potong kotak kecil-kecil seperti ini ya Lalu rebus kentang dalam air mendidih sehingga kentang matang dan lembut Kurang lebih saya merebusnya itu 30 menit Kita boleh cek dengan garpu atau tusukan, kalau sudah empuk baru kita tiriskan Selagi masih panas, segera haluskan kentang dengan sendok atau garpu atau alat penghalus lainnya sampai benar-benar halus Dan tidak ada kentang yang lagi bergerindil ya mam Kemudian kita masukkan keju parmesan Keju parmesan disini kalau tidak ada bisa diganti dengan keju sedar yang diparut, itu sama saja kok Aduk sehingga rata Kemudian masukkan bahan lain seperti oregano bubuk, garam, merica bubuk, bawang putih bubuk, baking powder, tepung maizena, serta tepung tapioca Aduk sehingga adonan kalis Sementara untuk isiannya, potong kecil-kecil satu buah sosis Disini saya mempergunakan sosis rasa ayam ya mam Saya memotongnya menjadi potongan kecil-kecil seperti ini Untuk isian ini opsional, bisa juga di skip kalau tidak suka dengan isian sosis Atau diganti dengan ayam cincang atau telur rebus Untuk keju lembaran, bagi menjadi 4 bagian satu lembarnya Kemudian siapkan cup aluminium foil seperti ini Atau bisa juga mempergunakan mangkuk tahan panas Oles sedikit dengan margarin agar tidak lengket di tepinya Ambil adonan dan ratakan dalam cup sehingga terisi separuhnya Kemudian tambahkan isian sosis dan keju sepotong tadi Tutup lagi dengan adonan kentang Ratakan dan garnis dengan sepotong keju Kemudian panggang dengan suhu 150 derajat celcius Dengan api atas bawah selama total 15 menit Sementara pemanggangan di 10 menit pertama Kita letakkan di rak paling bawah Kemudian 5 menit terakhir Pindahkan ke rak atas Untuk membuat efek gosong di permukaan kentang Efek gosong kecoklatan didapat dari lembaran keju Yang kita taruh di permukaan bake tadi Setelah kurang lebih total 15 menit pemanggangan Segera keluarkan bake potato dari oven Dan angin-anginkan sebentar Selagi masih hangat Segera sajikan ya mam Bake potato ini enak banget loh Dimakan selagi masih hangat Rasanya itu gurih serta padat Juga cantik penampilannya Karena ada efek-efek hangus di permukaan Yang didapat dari potongan keju tadi Oke mam selamat mencoba Dan sampai jumpa di video Ulan Kitchen Selanjutnya bye bye Selamat menikmati